Pengalihan isu, disangka ceweknya gak ada ngadi-ngadi, disangka ngarang-ngarang, serah deh yang ting, aku gak mau ngesipil ceweknya, gak usah memaksa aku, karena aku gak mau dia jadi dikenal sama orang. Setelah Medinezen mengambil keputusan untuk membuka hijabnya kali ini, ibu dari Medinezen angkat suara. Kaget Medinezen lepas hijab, sang ibu menyebutkan mendidik anak gak seperti itu. Bahkan kini, kondisi Medinezen yang susah dihubungi pun membuat sang ibu tak tahu harus berbuat apa. Mama dari Medinezen mengungkapkan kalau dirinya cukup kaget dengan perubahan Medinezen kini, apalagi pemberitaan Medinezen diselingkuhi sang suami pun paparkan oleh Medinezen sendiri di sosial media pribadinya kalau Lukman Azari selingkuh dengan Ani-Ani wanita yang dikenalnya dikenal oleh Medinezen, bahkan kini keduanya sudah tas rumah lagi. Tak hanya penampilan Medinezen yang membuka hijab, namun penampilan Medinezen pun kini menjadi sorotan. Ini dia komentar-komentar para netizen melihat penampilan Medinezen kini yang jauh berubah dari dulu kini berbeda. Medinezen berpenampilan terbuka kini. Aku benar-benar kayak apa ya, ya pengen healing dulu gitu, walaupun masih main sosial media juga. Tidak seberprestasi dulu, tapi aku akan tetap jadi diri aku sendiri. Shok reaksi ibunda dari Medinezen yang tak tahu putrinya lagi, padahal dulu Medinezen sempat dipusantrenkan oleh sang ibu. Tak hanya itu, ibunda dari Medinezen pun memberikan keterangan kepada media, selain tak bisa menghubungi sang anak, sang ibu pun menjelaskan. Mungkin kini Medinezen psikologi sedang terganggu, sikis Medinezen terganggu. Mengingat Medinezen sendiri mengaku dirinya seorang bipolar. Medinezen mengaku jadi diri sendiri, namun di mata para netizen Medinezen nampak menghindar dari semua permasalahan yang ada yang menimpa dirinya. Dari gosip Medinezen menjual barang-barang palsu, hingga kini Medinezen diselingkuhi suami sendiri, Lukman Azari. Pengalihan isu, disangka ceweknya gak ada ngadi-ngadi, disangka ngarang-ngarang, serada yang penting, aku gak mau nge-speal ceweknya, gak usah memaksa aku, karena aku gak mau dia jadi dikenal sama orang. Good morning! Mbak! Good morning! Mbak! Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.